Saudara menjadi seorang tenaga medis terutama dokter menjadi impian banyak orang, apalagi menjadi dokter spesialis. Tidak semua dokter berkesempatan melanjutkan karir ke jenjang lebih tinggi menjadi dokter spesialis. Namun sungguh miris yang dialami calon dokter spesialis satu ini. Di saat cita-citanya hampir rampung, ia justru memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Tekanan macam apa yang membanding korban hingga berakhir sebelum meraih gelas dokter spesialis. Tak seperti biasanya, kamar indekos Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Prodi Anestesi Universitas Dipenegoro, Semarang, tampak tertutup saudara. Berawal dari kecerigaan sekekasih yang tak bisa menghubungi Aulia sejak pagi. Saat dicek di indekosnya, di kawasan Lempongsari, gajah mungkur Semarang, kamar Aulia dikunci dari dalam. Ibu kos tak bisa membuka pintu dengan kunci serap, karena kunci menggantung di dalam. Akhirnya dengan bantuan tukang kunci pintu berhasil dibuka. Aulia pun ditemukan sudah meninggal. Polisi menyebut korban kerap bercerita ke ibunya betapa beratnya pendidikan yang tengah ditempuh yang tertuang dalam buku harian. Sudah sering komunikasi bahwa korban ini mengeluh berat akan pelajaran untuk S2 anestesia. Dia ini kan dokter, dokter di Tegal, sudah SN, nanti melanjutkan S2 ini biaya dinas. Dia mungkin sudah menyampaikan ibunya bahwa pelajaran ini berat, termasuk juga menghadapi seniornya. Ya dia mungkin, apa ya bahasanya, gak ada tekanan. Setelah ditemukan Senin 12 Agustus, keesokan harinya keluarga memakamkan jenazah almarhum di pemakaman panggung Tegal. Aulia yang berusia 30 tahun, dikenal baik dan kerap bersosialisasi di lingkungan rumahnya di Tegal, Jawa Tengah. Sebelum menempuh pendidikan menjadi dokter spesialis di Semarang 2 tahun lalu, Aulia tercatat sebagai ASN di RSUD, Kardina Tegal sejak 2019. Kepada rekannya, Aulia pernah bercerita mengalami cedera punggung di tahun pertamanya di pendidikan dokter spesialis saat di ruang operasi, yang menderita syarat terjepit atau HNP. Dari informasi yang besar, dari keluarga, dan lain-lain saja. Cuma diinginkan karena mengalami cedera. Jadi pada saat itu, ketika dalam perlaksanaan PDPDS itu, di ruang operasi itu, di ruang nampak suatu aktivitas yang terlihatkan ada kemampuan di pulang nampak cedera punggungan, atau di ruang operasi HNP ini namanya. HNP ini lah yang mungkin diberikan kegiatan PDP pada saat memasalahkan proses PDPDS itu. Dari penyelidikan sementara saat oleh TKP, polisi menemukan jarum suntik yang masih ada cairan yang diduga obat anestesi. Diketahui, obat keras itu tidak boleh disuntikkan langsung ke tubuh, melainkan harus melalui infus. Polisi juga menemukan kejanganan lain. Pasalnya, dosis obat itu melebihi aturan yakni sekitar 3 mililitar. Salah satunya adalah jarum suntik. Yang di mana jarum suntik tersebut, ini masih ada isinya sekitar beberapa cc, yang di mana yang disuntikan ke dalam tubuh korban sendiri adalah, yang diduga adalah obat anestesi ini sendiri. Jadi sebenarnya ini obat keras, yang di mana ini merupakan obat harus resep dokter. Yang di mana penggunaannya, informasi yang kami dapat itu tidak langsung disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Berbeda dengan hasil penyelidikan sementara polisi, bahwa korban diduga bunuh diri. Pihak keluarga membantah keras. Kuasa hukum keluarga korban menjelaskan, almarhum memiliki riwayat penyakit syarab terjepit, yang jika kelelahan terasa sakit. Dalam keadaan darurat, almarhum menyuntikkan obat anestesi ke dirinya sendiri, untuk mengurangi rasa sakit. Almarhum yang meningkat penyakit 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 itu tidak benar sekali. Termasuk kaitannya almarhum mengeluh atap darbasi atau penyakit itu tidak benar. Yang benar adalah almarhum memang punya riwayat penyakit, dan pada waktu meningkatnya almarhum itu mungkin penyakitnya kandung, dia berusaha mungkin untuk pertolongan pertama ya, karena pegang alat anestesi itu, karena mungkin di kasnya itu kurang lebih ada dua atau tiga, mungkin tertanyakan yang akhirnya dia tidak kuat menghindari riwayat penyakit. Namun Kementerian Kesehatan berkata lain, pihaknya menemukan adanya indikasi perundungan. Menkes bahkan mengklaim, ia memiliki bukti korban mengalami perundungan. Berbekal bukti-bukti itu, Menkes kemudian menghentikan sementara Operasional Program Studi Anestesi di Universitas Dipenegur, Semarang, tempat korban menimba ilmu. Praktek bullying ini di Indonesia sudah sangat lama terjadi. Banyak masukan saya terima dari mahasiswanya, banyak masukan saya terima dari orang-orang tuanya, dari pasangannya, orang tuanya itu juga banyak yang menteri-menteri yang memberikan ke saya. Dan ini harus diselesaikan, harus dipotong jalurnya. Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDs ini. Dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Dipenegur dan di Rumah Sakit Karyadi, itu harus dirapikan, harus dibereskan. Menespans pernyataan Menkes, Universitas Dipenegur membantah penyebab kematian mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi yang ditemukan tewas di kamar Indekos karena dugaan bullying. Unde pastikan tewasnya korban karena masalah kesehatan yang memengaruhi proses belajar yang sedang ditepuhnya. Bahkan Aulia disebut sempat mempertimbangkan, mengundurkan diri dari pendidikannya. Dari hasil investigasi internal kami, bahwa itu tidak benar. Jadi bukan dari perundungan. Almarhumah selama ini merupakan mahasiswi yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, Almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh. Berdasarkan kondisi kesehatannya, Almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Untuk melengkapi penyelidikan, polisi periksa rekaman kamera pemantau CCTV di lokasi Indekos Dr. Aulia. Polisi juga akan memeriksa beberapa rekan kerja dan lingkungan pertemuan korban pekan depan. Selain itu, polisi pun ke rumah korban di Tegal untuk mencari catatan tulisan tangan Aulia supaya bisa dicocokkan dengan catatan yang ditemukan di TKP. Untuk membantu kerja kepolisian, sodara, Menteri Kesehatan mengirim tim audit ke Universitas Dipenegoro untuk mengusut meninggalnya calon dokter spesialis Aulia. Menurut Menkes, pihaknya telah mendapat bukti berupa catatan harian Aulia yang nantinya akan diperiksa untuk melihat perkembangan mentalnya. Jika dugaan perundungan terhadap Aulia terbukti, Menkes tegaskan akan beri sanksi tegas kepada pelaku. Kali ini sedang mengirim audit, karena ini sudah ada kematian juga kita bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Meski Kementerian Kesehatan mengirim tim audit, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI melakukan investigasi sendiri. Sejalan dengan undi, IDI melakukan investigasi untuk memastikan kejadian ini tak terulang. Ketua IDI Jateng akan membentuk tim khusus guna memantau kesehatan fisik dan psikis para dokter. Adanya tim untuk memantau kesehatan mental. Dalam konten ini adalah kesehatan, fisik dan fisik PPDS. Apakah ada gangguan atau tidak? Karena memang begini, ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, urusan berhadapan dengan pasien, apalagi di anestesi itu kan, urusannya waktu, kecepatan dan ketepan. Ironis, komunitas kedokteran yang seharusnya mengedepankan intelektual, tetapi nyatanya malah tak jarang melegalkan praktik perpeloncoan. Ini seiring dengan penyataan Menteri Kesehatan yang menegaskan, memiliki bukti dan banyak menerima aduan soal perpeloncoan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir FND mengatakan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, tentang kesehatan, mengatur posisi pemerintah untuk memiliki kendali soal kemungkinan terjadinya praktik senioritas dalam profesi dokter. Kemungkinannya gimana nih Pak? Apakah misalnya pemerintah bisa mendorong supaya ada semacam norma gitu? Dengan ada Undang-Undang yang baru, Undang-Undang Kesehatan yang baru, kan posisi pemerintah sangat kuat untuk bisa mengendalikan, bisa mengatasi kemungkinan terjadi praktik-praktik senioritas kompleks. Kasus calon dokter spesialis Anastasi meninggal di kamar Indekos di Semarang, diduga akibat tak tahan mengalami bullying, membuat publik bertanya-tanya. Akan dibawa ke mana kedokteran tanah air, jika benar terbukti masih maraknya perpeloncoan. Di dunia pendidikan, yang seharusnya mencetak manusia-manusia berhati mulia, yang mampu menganalisa dan menyembuhkan penyakit. Semoga Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, mengatur posisi pemerintah yang memiliki kendali, soal kemungkinan terjadinya praktik senioritas dalam profesi dokter, bisa direalisasikan dengan benar. selamat menikmati. Selamat menikmati.